Ada banyak cara masyarakat menghabiskan waktu ngabuburit hingga menunggu waktu berbuka tiba. Di Pati Jawa Tengah, anak-anak dengan antusias mengikuti permainan menyusun huruf hijaiyah untuk mengisi waktu ngabuburit. Sore hari di awal bulan Ramadan ini tampak semara di Mahjid Jauh Harotul Imamah, Kelurahan Patilor, Kabupaten Pati Jawa Tengah. Tawar yang terdengar saat mereka berkelompok, masing-masing kelompok terdiri dari empat orang anak. Mereka diminta untuk memilih huruf hijaiyah yang disediakan di depan dan mengambilnya, lalu menyusun huruf-huruf hijaiyah dengan benar dan cepat. Salah satu anak, Malik, mengaku penuh semangat dalam menyusun huruf hijaiyah sesuai urutan yang benar bersama teman satu kelompoknya. Kegiatan ini baru pertama kali ia mengikuti. Mengurutkan, mengurutkan nama-nama huruf hijaiyah. Ini senang gak sih? Acara ini. Senang, seru. Ini apa ini? Berkelompoknya gimana? Berkelompok sama teman-teman. Ini gak selesai belum mengurutkannya? Atau masih berproses? Masuk berproses? Kedepan mau kesini, tapi saya ke gimana? Kedepan mau menghabiskan noktu buka puasanya yang sini, atau gimana? Kayak lah ya? Kayak lah ya? Ya. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Ramadan di Mahjid Untuk Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan kecintaan anak-anak terhadap Al-Quran. Diharapkan program ini dapat terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya, sehingga semakin banyak anak-anak dipati yang dapat merasakan manfaatnya. Menjelang buka puasa, disebut takjil ya, agar anak-anak suka dengan masjid, mencintai dengan masjid, maka kita buatkan kegiatan yang orang tua mengaji, yang anak-anak ikut kegiatan anak. Di antaranya kegiatannya adalah mengenal pengalaman, pengetahuan Islam, tentang Islam, ya, kemudian game, game seru, di mana anak-anak biar tetap semangat dalam menghadapi atau mengikuti puasa di bulan Ramadan. Kedepan mungkin kegiatannya akan sama, atau mungkin berbeda-beda? Kita selalu cari ini ya, selalu cari cara inovasi biar anak-anak tetap senang dengan komodon.